Film yang kita lihat ini film modern ya guys, banyak sound effectnya apalagi visual effect. Disini CGI sangat berperan penting, tapi tau gak dulu, jaman dulunya film itu kayak gimana, seperti apa? Di video kali ini, Mufika akan membahas sejarah singkat film. Ya mungkin gak singkat-singkat amat ya, gak terlalu lengkap juga. Intinya sejarah film, ya kalau dirasa kurang lengkap, bisa di browsing di temen kita yang warna-warni ini. Film? Apa? Apa film itu? Jadi, jaman dulu film itu hitam putih, ya pastinya gak berwarna kayak sekarang. Nah, ini film pertama kali di dunia yang ditayangkan di Paris, Perancis. Ya kan? Gak berwarna, mungkin kalian bilang ini burik. Ya emang itu, itu kenyataannya. Ya namanya juga jaman dulu, ya gak sejanggih sekarang. Tapi inilah awal perkembangan sebuah kamera dan film. Karena teknologi pasti akan selalu berkembang. Gue jadi inget kata-katanya si John. Bukan, bukan John yang ini. Juga bukan John yang ini. John yang selalu bilang kalau nonton film itu, katanya celana dalamnya itu kita harus dikencengin. Sama posisi rebahan kita itu harus disimetriskan. Ribet banget sih menurut gue. Tapi mungkin kalau kita ngencengin celana dalam, filmnya jadi seru kali ya. Si John bilang gini, Jangan menunggu sempurna untuk melakukan sesuatu. Tapi jalanilah sekalipun itu burik. Jadi, pada tahun 1872 ini, ada seorang fotografer asal Inggris. Tapi dia ini keturunan Belanda. Fotografer asal Inggris, keturunan Belanda, yang menghabiskan sebagian besar hidupnya itu di Amerika. Namanya Idwir Mui Bridge, ribet juga namanya. Dia ini dipekerjakan sama Raja Kereta Api, namanya Leland Stanford. Buat melakukan sebuah eksperimen, buat membuktiin kalau keempat kaki kuda itu ada di atas tanah pas dia lagi berlari. Si Mui Bridge ini menggunakan 12 kamera yang dijajarkan sepanjang sisi lintasan, buat ngerekam gerak kuda yang lagi berlari. Tapi eksperimen yang dilakukannya gagal. Karena kamera pada waktu itu gak memiliki shutter yang cepat, ya gambar yang dihasilkannya pun jadi buram. Nah, terus pada tahun 1877, dia bereksperimen lagi. Nah, akhirnya eksperimennya ini berhasil. Ada satu momen di mana keempat kaki kuda itu ada di atas tanah keempat-empatnya pas lagi berlari. Terus, gambarnya di apa ini? Edward Mui Bridge ini punya alat namanya Magic Lantern, atau disebut juga Zupraki Skop. Nah, ini tuh alatnya dia, alatnya zaman dulu. Semua gambar kuda dipasang pada disk berputar dan diproyeksikan lewat alat itu. Nah, setelah itu terciptalah sebuah ilusi gambar bergerak animasi pertama kalinya pada tahun 1878. Jadi, Edward Mui Bridge ini membuat sebuah ilusi gambar bergerak dari hasil cepretan foto-fotonya tadi lewat alat namanya Zupraki Skop. Penemuan inilah yang jadi konsep awal dan dasar pembuatan sebuah film. Jadi, tahap awal peralihan dari gambar diam menuju gambar bergerak. Karena dulunya itu kamera cuma bisa merekam gambar diam aja, nggak bisa merekam orang yang lagi gerak, cuma bisa moto, jekrek. Nah, terus ada yang tertarik sama penemuan Edward Mui Bridge nih, yaitu ilmuwan terkenal Thomas Alva Edison, yang pada waktu itu, ngembangin fungsi kamera yang tadinya cuma bisa merekam gambar diam, jadi merekam gambar bergerak. Jadi, fungsi kamera jadi lebih canggih nih. Upgrade. udah bisa merekam gambar bergerak pada tahun 1888. Kamera pun udah mulai bisa merekam gambar atau objek yang bergerak dinamis. Nah, nggak cuma berhenti ngembangin fungsi kamera aja. Thomas Alva Edison, Thomas Alva ini, buat sebuah alat namanya kinetoscope. Apa itu kinetoscope? Jadi, ternyata kinetoscope itu kamera gambar hidup pertama, dan alat ini tuh mirip-mirip proyektor yang bisa nampilin gambar bergerak. Alat yang bisa mempertontonkan film, tapi secara individual, lewat lubang kecil yang mirip jendela gitu. Nah, penemuan kinetoscope ini, penemuan Thomas Alva ini, yang kemudian menginspirasi si Lumiere bersaudara, Lois Jean Lumiere, dan saudaranya August Mary-Louis Nicholas Lumiere, menciptakan alat bernama sinematograph. Singkatnya, alat ini seperti proyektor dan peralatan pemutaran film pada waktu itu. Alat ini bisa menampilkan gambar bergerak, tapi bisa dilihat orang banyak. Mungkin mirip kinetoscope, tapi kinetoscope itu kan bisa nampilin cuma khusus satu orang doang, lewat lubang kecil. Tapi, sinematograph ini bisa nampilin gambar bergerak, yang bisa dilihat orang banyak. Era sinematography pun dimulai, dan terciptalah film dokumen terpertama, berjudul, Walker Living the Lumiere Factory, atau dalam bahasa Perancis, Sortie de Lucien Lumiere de Lyon, yang artinya, pekerja meninggalkan pabrik Lumiere di Lyon. Pada tanggal 22 Maret 1895, film ini diputar secara pribadi, berdurasi cuma 46 detik, 46 detik di bawah 1 menit, yang menampilkan para pegawai yang meninggalkan pabrik Lumiere di Lyon. Terus, pada tanggal 28 Desember 1895, film ini baru diputar secara komersil, di Boulevard des Capuchins, Paris, Perancis. Film ini masih hitam putih, dan nggak ada suaranya sama sekali. Nah, tanggal 28 Desember ini nih, yang ditetapkan sebagai hari lahirnya sinematografi. Film ini yang kemudian, jadi awal perkembangan film-film di dunia. Karya Lumiere bersaudara ini, yang berdurasi cuma 46 detik ini, sangat menarik perhatian. Pastinya jadi viral pada waktu itu. Karyanya menginspirasi banyak orang di seluruh penjuru dunia. Semenjak karyanya viral, bermunculan tuh, film-film pendek lain. Tapi sejak saat itu, film cuma hasil rekaman gambar sekeliling doang. Nggak ada konsep, apalagi alur cerita yang jelas. Nah, semenjak masuk dunia industri, barulah film jadi lebih terarah, dan punya alur cerita. Terus juga, pada masa itu tuh, film-film di Eropa, sangat populer. Seiring berjalannya waktu, film semakin berkembang pesat. Film pun mulai memiliki suara, punya konsep cerita, dan genre yang bermacam-macam. Nah, itu tadi sejarah singkat tentang lahirnya sebuah film, yang ternyata awalnya itu film berasal dari negara Paris, Perancis. Tapi ternyata sejarah mencatat kalau film pertama itu bukan karya Lumière bersaudara, ternyata film pertama itu dibuat oleh Louis Leverins, berjudul Around Day Garden Scene, pada tanggal 14 Oktober 1888. Tapi film ini cuma berdurasi 1,66 detik. Ya, tapi gimana pun juga, karya Lumière bersaudara ini punya durasi lebih panjang, dan diakui sebagai film komersil pertama di dunia, yang banyak membuat orang tahu adanya sebuah film. Mungkin sampai disini aja pembahasan tentang sejarah film. Buat kalian yang mungkin tahu fakta tentang sejarah film lainnya, bisa ditulis di kolom komentar, biar gue dan semuanya juga makin tahu dan makin menambah wawasan. Sekian dari gue, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax